Ya mari kita berdoa, kita masuk dalam doa ya, mari kita berdoa Kami bersyukur karena dalam setiap perkara engkau yang menjadi andalan kekuatan kami Dan engkau mengajar bahwa tiada ala lain selain engkau dan tidak ada siapapun seperti engkau Kami hari ini akan belajar kedalaman akan sifat dan kekuatan yang sangat dahsyat di dalam iman kami Yaitu kami mengenal ala yang maha kudus Seringkali kami mengenal Tuhan dalam hal-hal perkara-perkara yang berkaitan dengan kesetiaanmu, kesabaranmu dan juga kasihmu Bahkan kemurahan Tuhan yang kadang kami sepelekan dan dunia ini tidak merasakan sebagai kemurahan lagi Tapi sebagai tuntutan karena untuk kebutuhan-kebutuhan mereka Maka hari ini kami melihat bahwa engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh membuat kami gemetar, kentar dan juga sangat ketakutan Di dalam hadiratmu dan di dalam kekudusanmu Tuhan pimpin kami supaya kami juga memiliki iman yang bisa menembus hati yang berkenan kepada Tuhan Karena dengan kekudusan inilah kami bisa melihat dengan jelas hati Tuhan yang begitu baik Hati Tuhan yang begitu limpah dalam segala perkara, kejadian-kejadian, peristiwa yang engkau rancang, yang engkau rencanakan dan engkau izinkan Tuhan Terima kasih kami akan mendengarkan firmanmu Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh bisa mengenal dengan kuasa rohmu yang kudus dan dengan kuasa firman Tuhan Kami bisa menikmati seluruh hadirat Tuhan hari ini Dan juga kami terima waktu kami jalani firman Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan memancar dalam hidup kami Terima kasih Bapak kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Ya kita akan belajar hari ini tentang temanya itu Tentang kekudusan Allah ya The Holy One Nah ini satu firman Tuhan yang sangat dicintai dan yang sangat semangat gitu ya Ada satu passion yang sangat dalam sekali dan hampir semua tokoreformator dan juga para kaum puritan itu Itu mempunyai satu pilar Pilar yang paling utama yang tertinggi yang mereka sangat cintai yang sangat mereka gandrungi gitu ya Itu adalah tema tentang kekudusan Jadi mulai dari Richard Baxter kemudian John Owen dan seterah masuk Martin Luther sebenarnya Pencetus dan juga peloper Gerakan reformasi itu Itu karena bertemu dengan kekudusan Tuhan dalam firmannya Tentang satu firman Tuhan dalam Roma Pasal 1 ayat 16-17 Jadi hanya melalui iman Orang itu diselamatkan bukan karena yang lain Nah dia bertemu dengan teologi Kristus Cross teologi Teologi Salib Nah disitu dia berubah semuanya Apa yang dia pelajari itu Itu berubah Nah siapakah pencetus pertama kali di dalam Alkitab Yang menuliskan tentang kekudusan Allah Siapakah yang pertama kali Satu puji-pujian yang banyak dalam Alkitab Termasuk pujian yang dalam Masmur Kitab Masmur ditulis Daud dan juga penulis-penulis yang lain Itu juga mengungkapkan tentang hal Kekudusan Tuhan, kekuasaan, dan kemahatauan Kemahakuasa, maha hadir Tuhan Itu dituliskan banyak Tetapi siapa yang pertama kali Orang yang menuliskan syair Atau himna ya Boleh kata-katakan demikian Puji-pujian rohani pertama kali Itu adalah Musa Yang dicatat dalam firman Tuhan Nah kenapa Musa menuliskan itu? Karena dia sudah menemukan satu kemuliaan Tuhan Nilai yang tertinggi, yang terluhur Dari hadirat Tuhan adalah Kemahakudusan Tuhan Jadi dia pertama kali Bertemu dengan Tuhan dalam semak belukar Yang menyala itu Kita tahu bahwa Musa diminta untuk menguduskan diri Dengan menanggalkan sandalnya Itu satu lambang ya Jadi menanggalkan sandalnya Artinya bahwa tempat itu ada tempat yang kudus Dan hanya Musa yang bertemu dengan Tuhan Dan tidak boleh yang lain Dan itu juga kekudusan Tuhan Dan nanti kita semua akan bertemu dengan Tuhan Bukan hanya Musa saja mewakili Karena kita menjadi umat yang dikuduskan Tuhan Maha kudus gitu ya Dari Tuhan yang maha kudus itu Kita akan dikuduskan menjadi imamat rajani Yang memberitakan perbuatan-perbuatan ala yang maha besar Nah itu adalah Bukan hanya dipilih Musa saja Imam besar saja Tapi kita semua itu akan menghadap Tuhan Bersama dengan seluruh orang percaya Jadi imam besar kita cuma satu Yaitu Kristus Nah itu dimana tempat yang tertinggi adalah Kemuliaan kekudusan Tuhan Inilah nilai keluhuran Nilai warisan yang luhur adalah Kita harus membagikan memiliki Kekudusan Tuhan Kesucian Dan dia adalah satu-satunya makhluk pribadi Kalau kita ngomong being Yang kudus Dan tidak ada yang lain The holy one No one like you lord Jadi no one like you lord Jadi tidak ada yang lain Siapapun Jadi semua kekudusan itu berasal dari Tuhan Jadi kita diciptakan Dikatakan Adalah baik Dan sangat baik Dan tidak dikatakan kudus Dan sangat kudus Kenapa? Karena kekudusan itu milik Tuhan Jadi manusia diciptakan dengan roh ala Roh kekudusan ala itu Dan diberikan pada manusia Nah kekudusan itu bukan berasal dari kita Berasal dari Langsung dari sumbernya yang kudus Jadi kekudusan kita Kemuliaan kita Bukan berasal dari di kita Berasal dari Allah yang memberikan pada kita Jadi itu artinya Bedanya dengan matahari Dengan lentera Atau dengan lilin Jadi kalau lilin itu dinyalakan Kalau matahari itu nyala sendiri Dan tidak ada yang menyalakan Dia sudah ada kemuliaan sendiri Nah lilin itu Baru nyala kalau dinyalakan Bulan juga sama Nyala kalau ada matahari Itu juga sama di malam hari Jadi bulan sendiri tidak Tidak ada terangnya Itu terang karena ada matahari Jadi itu Lambang daripada Kita berpikir tentang kekudusan Jadi kekudusan itu Betul-betul milik Allah Nah kita akan belajar ini Dalam keluaran pasal 15 Ayat yang ke-11 Kita baca ini Satu ayat ini Nanti kita akan Bagi menjadi Empat bagian Penting Dua bagian Kemarin saya sudah seterangkan Di hari Jumat Saya akan Dengan singkat Saya bahas sedikit Baru nanti Poin yang ketiga dan keempat Nah kita akan baca ini Keluaran pasal 15 Judulnya itu Kalau kita lihat Keluaran pasal 15 Adalah Nyanyian Musa Ayat 1 itu ya Nyanyian Musa Dan Israel Jadi Musa menyanyikan itu Sebagai pemimpinnya Kemudian bangsa Israel Menirukan Dan menyanyikan itu Berulang-ulang Sehingga mereka bisa Menghafal Nyanyian itu Dan menjadi Warisan Nyanyian Yang pertama Dan Selama-lamanya Bagi Bangsa Israel Dan itu Nyanyian ini Jadi banyak orang Tidak kenal Keluaran 15 ini Ini dasar Pujian Kristen Jadi kalau Pujian Kristen Tidak Memiliki dasar Dari ayat ini Itu semua Yang ada Itu untuk Manusia Bukan untuk Tuhan Nah kita lihat ini Pujian yang ditulis oleh Musa Saya bacakan ya Coba ayat yang pertama Pada waktu itu Musa bersama-sama Dengan orang Israel Menyanyikan Nyanyian ini Bagi Tuhan Yang berbunyi Baiklah Aku menyanyi Bagi Tuhan Sebab ia Tinggi Luhur Kuda Dan penunggangnya Dilemparkannya Kedalam laut Ayat 2 dan 3 Tuhan itu Kekuatanku Dan masmurku Ia telah menjadi Keselamatanku Ia alaku Ku puji dia Ia ala Bapaku Ia ala Bapaku Kuluhurkan dia Tuhan itu Pahlawan perang Tuhan itulah Namanya The holy one No one like him Tidak ada seperti dia Dan Kemudian Peristiwa yang dibawa Peristiwa sejarah itu ya Bagaimana Dia Menghempaskan Firaun dengan Tentaranya Dalam laut Dan segala-galanya Jadi jelas sekali Masmur yang ditulis oleh Daud itu Pada ayat kedua Itu ayat-ayat yang semua Dalam kitab masmur Itu mengacu kepada Ayat kedua ini Tuhan adalah Kekuatanku Dan masmurku Ada lagunya kan Kita banyak sekali Mendengar lagu-lagu Yang bertema ini Ia menjadi Keselamatanku Ia alaku Kubuji dia Dan kuluhurkan dia Dan itu Jelas sekali ya Nah Apanya yang diluhurkan Apa yang ditinggikan Apa yang diwariskan Kepada Bangsa Israel Dan juga kepada Gerija Tuhan Pada orang-orang percaya Nah kita akan lihat Ayat 11 Perhatikan Ya Siapakah yang Seperti engkau Who is Like you Who is gitu ya Siapakah yang Seperti engkau Di antara Para Allah Ilah-ilah Ala-ala yang mereka Sembuat Tuhan Tuhan mereka semua Ya Tuhan Siapakah seperti engkau Mulia Karena Kekudusanmu Dan hanya disebut Kekudusan Tidak kasihnya Kesetiaannya Atau yang lain Kekudusan Tuhan Dan selanjutnya Menakutkan Karena perbuatanmu Yang masyur Jadi menakutkan Perbuatan yang masyur Engkau Pembuat keajaiban Engkau Pembuat keajaiban Jadi Tidak ada Tuhan yang seperti itu Dari manakah Hati yang takut Akan Tuhan Dari manakah Keajaiban Keajaiban Yang luar biasa Itu terjadi Itu berasal dari Keluhuran Tuhan Nilai tertinggi Dari Tuhan Yaitu Kekudusannya Karena dia adalah Allah Dan tiada yang lain Jadi di dalam Kekudusannya Dia menyatakan Siapakah dirinya Sehingga orang-orang itu Mengenal dia Gemetar Luar biasa Dan Dia melakukan Perbuatan Perbuatan Ajaib Di dalam Kekudusannya Untuk Menyatakan Kemuliaannya Jadi bukan Karena dia Mau pamer Kayak seperti Kita Saya ini kuasa Hebat Bukan Karena Kekudusannya Dia sedang Memilah Dia sedang Memisahkan Dan dia sedang Melindungi Kemudian dia Istilahnya itu Membela Bangsa Israel Sebagai bangsa Yang dipisahkan Dari bangsa yang lain Sehingga bangsa-bangsa Yang memusuh Israel Itu dihempaskan Semuanya Di dalam apa Mereka itu Dihempaskan Dibinasakan Di dalam Kekudusan Allah Maka Gereja Tuhan Dan kita semua orang percaya Dalam Pribadi kita Keluarga kita Dalam Gereja Tuhan Itu Nilai Kekudusan Sebagai Pilar yang Paling awal Dari segala Disiplin Gereja Kalau tidak Mengenal Kekudusan Allah Tidak akan Bisa menjalankan Apa yang diminta Oleh Allah Apa yang Dikehendaki Oleh Allah Dan bagaimana Kita bisa Menghakimi Orang Bagaimana kita bisa Menilai disiplin Di dalam banyak Dalam hidup kita Kalau kita sendiri Tidak mengenal Kekudusan Allah Nilai yang Paling luhur Nilai yang Paling tinggi Kemuliaan Allah Di dalam Kekudusannya Jadi kita Tidak mungkin Bisa mengajari Orang Kalau kita sendiri Tidak kudus Tidak dikuduskan Tuhan Kita tidak Mengenal Tuhan Tidak melihat Surga Tidak melihat Kerajaan Allah Tidak melihat Allah sendiri Ini Ini The Holy One Jadi Jelas sekali Jadi Empat bagian ini adalah Yang pertama Siapakah yang Seperti Engkau Ada Nggak Orang Makhluk Seperti Tuhan Nggak ada Di antara Semua Tuhan Tuhan Yang disembah Ala-ala yang disembah Oleh Semua orang Agama-agama Semua itu Tidak ada Seperti Tuhan Yang seperti Yehovah itu Yahweh itu Yang kedua Siapakah Seperti Engkau Mulia Karena Kekudusanmu Jadi Jelas disebut Properti Allah Atribut Allah yang Paling awal Paling utama Adalah Kekudusan Tuhan Kekudusan Tuhan Jadi Pribadi Dia yang Berbeda dengan Yang lain Dan kemudian Kekudusan Tuhan Di dalam Hukum Taurat yang Pertama Jangan ada Padamu Ala-lain Jangan Menyembah Ala-lain Itu Menunjukkan Tidak ada Ala selain Dia Dan Waktu kita Tahu bahwa Setelah Hukum Taurat itu Dituliskan Maka Sisanya Adalah Tuhan Menegakkan Dirinya Berbeda dengan Yang lain Karena Kekudusannya Dan Semua Tentang Kekudusan Kita Belajar Ini Dan Kemarin Saya Bahas Tentang Buah Rauh Kudus Mengapa Buah Rauh Kudus Tidak ada Kekudusan Di sana Karena Kekudusan Bukan Buah Rauh Kudus Kekudusan Rauh Kudus Rauh Kudus Jadi Jadi Buah Buah Itu Sendiri Sembilan Macam Buah Yang Rasa Buah Itu Berasal Dari Mana Kekudusan Allah Jadi Kasih Setia Dama Syat Rauh Semua Itu Berasal Dari Kekudusan Allah Kenapa Allah Bisa Setia Mengasih Kita Karena Dia Kudus Dan Ini Pintu Awal Kita Mengenal Tuhan Adalah Mata Kita Harus Dibuka Dulu Di Dalam Kekudusannya Sehingga Kita Bisa Melihat Allah Dan Inilah Poin Pertama Waktu Yesaya Ketemu Dengan Tuhan Maka Yesaya Mengenal Dirinya Celaka Binasalah Aku Kenapa Karena Dia Melihat Suara Malekat Yang Menyatakan Kudus 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 Selah Tuhan Jadi Manusia Dalam Kebobrokannya Kejizikannya Itu Tidak Mungkin Mengenal Allah Begitu Allah Menyatakan Diri Langsung Binasah Kamu Kalau Bukan Karena Kekudusan Tuhan Yang Melindungi Engkau Yang Membukakan Seluruh Daripada Matamu Dan Hatimu Maka Kita Tidak Bisa Menerima Dan Mengenal Allah Dan Ini Adalah Pintu Gerbang Seluruh Daripada Awal Iman Kristen Adalah Kekudusan Jadi Tanpa Kekudusan Kita Tidak Mungkin Berkenal Pada Tuhan Karena Kita Tidak Melihat Dengan Jelas Genda Allah Dan Ini Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Menakutkan Karena Perbuatan Yang Masyur Dan Yang Keempat Engkau Pembuat Keajaiban Nah Disini Kita Melihat Pembuat Keajaiban Tanda-tanda Yang Luar Biasa Itu Adalah Berasal Dari Kekudusan Tuhan Kenapa Itu Keluar Karena Ada Kekudusan Tuhan Jadi Kita Tidak Boleh Sembarangan Kalau Saya Punya Kemampuan Melakukan Mujizat Mujizat Talenta Saya Tidak Boleh Sembarangan Melakukan Mujizat Kenapa Saya Harus Mengenal Kekudusan Tuhan Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Tanpa Kekudusan Seluruh Mujizat Kita Menyesatkan Orang Tanpa Kekudusan Pengajaran Kita Mungkin Yang Baik Iman Kristen Dan Semuanya Tanpa Kekudusan Kita Membagikan Itu Maka Apa Yang Terjadi Kita Tidak Bisa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Benih-benih Rohani Itu Karena Keluar Dari Kekudusan Tanpa Kekudusan Tidak Ada Orang Yang Bisa Dilahir Barukan Dan Ini Luar Biasa Jadi Kalau Saya Menikah Dengan Orang Yang Tidak Kudus Maka Pernikahan Saya Itu Tidak Bisa Menghasilkan Keturunan Yang Kudus Benih Yang Kudus Tapi Kalau Saya Sudah Percaya Dan Kemudian Pasangan Kita Suami Atau Istri Yang Sudah Percaya Maka Anak-anak Yang Di Dalam Ikatan Perjanjian Tuhan Menjadi Anak-anak Yang Benihnya Adalah Kudus Dan Itu Ditulis Dalam Kitab Jadi Keselamatan Bukan Karena Keturunan Tapi Karena Janji Allah Kekudusan Allah Dalam Hidup Kita Dan Keturunan Kita Keturunan Yang Kudus Masih Ingat Rasul Paulus Mengatakan Kalau Kamu Pasangan Tidak Seiman Yang Seiman Yang Akan Menguduskan Anaknya Disitu Sampai Dia Bertemu Dengan Tuhan Sendiri Dan Itu Ada Jadi Kekudusan Itu Luar Biasa Indah Sekali Kita Akan Melihat Hal Hal Yang Sangat Rutin Dalam Hidup Kita Kita Akan Membaca Ayat Yang Kedua Belas Engkau Mengurukan Tangan Kanan Bumi Menelan Mereka Dengan Kasih Setiamu Engkau Menuntun Umat Yang Telah Kau Tepus Dengan Kekuatan Mu Engkau Membimbingnya Ketempat Kediaman Mu Yang Kudus Perhatikan Jadi Engkau Menuntun Mereka Dengan Kasih Setiamu Betul Kan Terus Kemudian Engkau Menepus Mereka Dengan Kekuatan Mereka Bahkan Dengan Kekuatan Mereka Kemana Itu Tempat Kediaman Mu Yang Kudus Jadi Seluruh Perbuatan Ala itu Keajapan Keajapannya Itu Dan hati kita Gemetar Luar Bisa melihat Bagaimana Laut terbelah Bagaimana Kita melihat Kejadian-kejadian Keajaiban Semua itu Itu adalah Menunjukkan Ala itu Berbeda Dengan Ala yang lain Dia adalah Ala yang Kudus Dia Harus dimuliakan Harus Ditinggikan Dan Sangat Menggetarkan Hati Untuk Apa Supaya Kita Mengenal Ala yang Maha Kudus Dan Kita Dibawa Kemana Ketempatnya Yang Maha Kudus Jadi Ibadah Kita Adalah Ibadah Membawa Semua Orang Ketempat Yang Maha Kudus Dan Dimana Ketempat Yang Maha Kudus Tempat Itu Salib Kristus Yesus Kristus Tempat Yang Maha Kudus Dan Disanalah Segala Dosa Kita Dibereskan Yang Najis Yang Cemar Semuanya Itu Dibereskan Dan Diubahkan Disana Kalau Kita Membaca Dalam Kitab Hagia Pasal 2 Ayat 10 Dan 19 Sampai 19 Itu Ada Satu Peristiwa Yang Ditanyakan Oleh Tuhan Kepada Hagia Tentang Apa Tentang Kenajisan Tercemar Dengan Kekudusan Kesucian Nah Perhatikan Kalimat ini Dan Disitu Kita Melihat Ada Satu Gambaran Dari Metafora Dari Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Kalau Seseorang Itu Najis Menyentuh Semua Barang-barang Apapun Sesuatu Yang Najis Semuanya Jadi Tercemar Najis Semuanya Nah Perhatikan Jadi Kenajisan Itu Mencemarkan Apapun Kenajisan Lawan Dari Kekudusan Kecemaran Seperti Terpolusi Tercemar Udaranya Tercemar Air Tercemar Nah Disitu Kita Melihat Bahwa Pencemaran Itu Menjalar Menjalar Dan Merusak Semuanya Dengan Satu raki Yang Hebat Sekali Semua Nah Kita Tahu Bahwa Tercemar Itu Tidak Berada Pada Dirinya Dan Selesai Disitu Dan Tidak Bisa Kemudian Menular Lagi Enggak Jadi Segala Sakit Penyakit Itu Menurun Kalau Orang Sakit Jantung Itu Anaknya Sakit Jantung Loh Kenapa Kalau Orangnya Baik Kenapa Anaknya Enggak Baik Kalau Orangnya Kudus Kenapa Anaknya Kudus Bisa Ngerti Nah Sebaliknya Gambaran Satunya Adalah Kalau Terjadi Semua Yang Najis Mempengaruh Jadi Najis Nah Bagaimana Kalau Sesuatu Yang Sudah Dikuduskan Sudah Diurapi Menyentuh Semua Yang Tidak Diurapi Apakah Semua Jadi Kudus Tidak Kenapa Tidak Karena Kekudusan Tidak Menular Kekudusan Tidak Menular Dan Ada Orang Tanya Saya Pak Itu Kan Ada Kekudusan Itu Tidak Menular Ya Betul Tapi Kekudusan Itu Ada Kuasanya Pak Bagaimana Itu Waktu Tabut Baet Suci Waktu Goyang Itu Kan Kemudian Mau Ditolongi Oleh Yang Orang Yang Membawa Imam Itu Kan Kemudian Mau Menolong Itu Dan Membantu Tuhan Itu Tiba-tiba Orang Itu Langsung Dibinasakan Tuhan Dan Dibakar Habis Oleh Tuhan Mati Langsung Disitu Nah Itu kan Kekudusan Betul Yang Kita Lihat Sekarang Itu Adalah Kekudusan Nanti Nilai Yang Akan Terakhir Kekudusan Yang Akan Mengkonsumasi Kekudusan Yang Akan Menghabiskan Orang-orang Yang Akan Membakar Yang Akan Membinasakan Jadi Perhatikan Baik-baik Jadi Di Akhir Zaman Nanti Nyanyian Pujian Dari Musa Ini Itu Muncul Kembali Wahyu Pasal 15 Untuk Apa Menghakimi Antikris Terlebih Dulu Dan Seluruh Iblis Semuanya Di Dalam Hal Apa Kekudusan Tuhan Akan Menghakimi Nah Nilai Kekudusannya Adalah Membuat Kita Kakum Dan Kita Persyukur Luar biasa Kenapa Karena Iblis Dan Semua Orang Jahat Itu Itu Akan Dibakar Oleh Tuhan Di Dalam Kekudusannya Jadi Menghukum Akhir Zaman Itu Apa Yang Memisahkan Itu Apa Kekudusan Tuhan Kambing Dan Domba Kadis Misahkan Kadis Bodoh Yang Memisahkan Apa Kekudusan Dan Dari Nyanyian Ini Kita Tahu Jadi Sampai Kitab Wahyu Pun Itu Memakai Keluaran Nyanyian Musa Ini Menjadi Dasar Penghakiman Akhir Zaman Wahyu 15 Kalau Mau Baca Silahkan Itu Semua Dan Itu Ada Di Sana Jadi Pentingnya Kekudusan Itu Kekudusan Itu Merupakan Pintu Segala Sifat Ala Yang Memancar Dalam Hidup Kita Itu Baru Bisa Berlimpah Keluar Itu Karena Kita Menerima Kekudusan Tanpa Kekudusan Tidak Ada Buah Pertobatan Tidak Ada Buah Kebenaran Tidak Ada Buah Rokudus Dan Itu Sumbernya Adalah Kekudusan Kenapa Penting Sekali R.C. Sproul Itu Pernah Menuliskan Satu Buku khusus Tentang The Holiness Of God Dan Dia Mengatakan Dan Dia Dipengaruhi Sekali Oleh Komporitan Dan Dia Mengaku Itu Dia Menuliskan Itu Ada Satu Kerinduan Karena Dia Melihat Kekristianan Di Amerika Itu Sudah Hancur Semuanya Karena Mereka Tidak Menyuarakan Suara Kekudusan Allah Dan Bahkan Di Gerija Presbyterian Evangelical Atau Reform Itu Sudah Meninggalkan Pembahasan Tentang Kekudusan Coba Kita Lihat Gerija Gerija Injili Gerija Reform Semua Apakah Membahas Dalam Mimbarnya Tentang Kekudusan Kita Jarang Mendengar Ini Padahal Orang Reformator Itu Pak Kompuritan Dan Presbyterian Evangelical Itu Dulu Yang Pada Jaman Abad 17 Mereka Sangat Kental Sekali Membahas Tentang Kekudusan Tuhan Dalam Mimbarnya Dalam Kehidupannya Dalam Keseharianya Mereka Menekankan Itu Kita Masih Ingat Ulangan Pasal 6 Bagaimana Kekudusan Itu Terus Dilestarikan Terus Kemudian Dipelihara Dengan Luar Biasa Bahkan Sampai Firman Tuhan Itu Ditempatkan Dimana Sampai Dibatok Kepala Kita Dahi Kita Di Perut Kita Baju Kita Semuanya Dikasih Firman Tuhan Melambangkan Apa Sesudah Perhatikan Melambangkan Bahwa Kita Berbeda Dengan Dunia Luar Kita Dikuduskan Tuhan Dengan Firman Itu Jadi Firman Tuhan Dengan Roh Kudus Itu Akan Menguduskan Kita Dan Di Seluruh Kehidupan Kita Pikiran Kita Ucapan Kita Hati Kita Tingkah Laku Kita Dan Anak Kita Dan Semua Lingkungan Pekerjaan Harus Dikuduskan Dan Kita Tidak Pernah Mendengar Ini Pengajaran Dalam Hidup Kita Tetapi Kalau Sekali Mereka Membahas Ini Menjadi Awal Dasar Dari Seluruh Gerejanya Seluruh Imannya Seluruh Kasihnya Kasih Tanpa Kekudusan Sesudah Kasih Kita Merusak Sekali Akan Memanjakan Orang Kemurahan Itu Akan Menjadi Kemurahan Yang Sangat Hina Sekali Karena Kita Murah Tanpa Holiness Dari Tuhan Tanpa Kekudusan Marah Kita Kalau Kita Marah Dengan Kemarahan Yang Daging Kita Mengerjakan Kecelakaan Yang Luar Biasa Tapi Kalau Kita Marah Dengan Kekudusan Dari Tuhan Itu Menghasilkan Satu Ganjaran Dan Membukakan Hati Orang Dan Itu Ditulis Dalam Kitab Amsal Jadi Kitab Amsal Itu Menyatakan Satu Kekudusan Hidup Orang Orang Yang Dipakai Oleh Tuhan Termasuk Kitab Pengkut Ini Kita Udah Jelas Jadi Cemar Lawan Dari Kudus Kudusan Itu Berasal Dari Diri Kita Dan Tidak Menjalar Kekudusan Itu Bisa Menghakimi Orang Karena Kekudusan Itu Tidak Boleh Dilanggar Seperti Musa Ketemu Tuhan Di Gunung Yang Kudus Maka Di Gunung Yang Kudus Itu Ada Lingkaran Kekudusan Allah Siapapun Yang Lewat Akan Mati Lewat Mana Perhatikan Ini Aranya Yang Kudus Dan Yang Tidak Kudus Dipisah Oleh Gunung Itu Dengan Lingkaran Hanya Musa Di Sana Dan Kemudian Yosua Menunggu Di Sana Dan Kemudian Tua-tua Sudah Turun Nah Perhatikan Jadi Yosua Itu Ada Lingkaran Kekudusan Nah Lingkaran Kekudusan Perhatikan Dari Yang Tidak Kudus Melanggar Kekudusan Dia Mati Dia Dihakimi Dia Dihukum Dia Dibinasakan Langsung Nah Sedangkan Yang Dari Yang Kenapa Tidak Tercemar Karena Dia Kudus Dan Itu Kekudusan Adalah Melindungi Daripada Seluruh Dirinya Dalam Kecemaran Jadi Kalau Saya Menaruh Satu Barang Ini Tempat Tercemar Kemudian Ada Barang Di Tengah Lumpur Yang Kotor Itu Dia Adalah Barang Atau Sesuatu Yang Kudus Seperti Apa Ini Yang Di Tempat Yang Lumpur Itu Jadi Tanaman Bunga Yang 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 Bisa Hidup Di Lumpur Semuanya Begitu Lumpur Yang Dosa Tapi Bunga Ini Bisa Keluar Ratai Seperti Itu Atau Bunga Yang Lain Dan Dari Mana Dari Keliling Yang Kotor Tetap Teratai Tidak Terpengaruh Disitu Jadi Kekudusan Yang Berasal Dari Kekudusan Itu Kemudian Masuk Kedalam Hidup Cemar Dia Tetap Kudus Dalam Kecemaran Apapun Karena Kecemaran Itu Bukan Berasal Dari Luar Kenajisan Bukan Berasal Dari Luar Tapi Kalau Hatimu Sudah Kudus Kamu Bisa Dicemarkan Oleh Siapapun Jadi Pencemaran Itu Tidak Punya Kuasa Untuk Mencemarkan Yang Kudus Dan Itu Adalah Kekudusan Sedangkan Yang Kudus Itu Bisa Memberitahukan Kamu Cemar Dan Kamu Harus Dikuduskan Bukan Saya Menguduskan Kamu Tapi Tuhan Yang Akan Menguduskan Kamu Karena Saya Tidak Memiliki Kuasa Untuk Menjadikan Orang Yang Penuh Dengan Dosa Dalam Lumpur Itu Menjadi Melati Saya Tidak Punya Kuasa Yang Punya Kuasa Tuhan Disitu Jadi Kecemaran Itu Mempengaruhi Tapi Tidak Mengubah Tetapi Kalau Kita Tahu Kita Orang Yang Dikuduskan Terang Dari Tuhan Kita Memberitakan Kemuliaan Tuhan Dan Dijadikan Kudus Oleh Tuhan Dalam Kebenaran Firman Tuhan Nah Dia Menjadi Orang Yang Tidak Lagi Terpengaruh Oleh Kecemaran Dan Ini Kehebatan Dari Kekudusan Adalah Tidak Akan Dipengaruh Oleh Kecemaran Jadi Diri Kita Ini Dikuduskan Dan Dimetraikan Dengan Darah Kristus Dan Roh Kudus Tinggal Dalam Hati Kita Kita Tidak Mungkin Dikalahkan Oleh Kecemaran Walaupun Kita Tahu Daging Kita Bisa Jatuh Dan Semuanya Kita Akan Dilindungi Kita Akan Ditopang Oleh Tuhan Dan Roh Kudus Firman Tuhan Itu Akan Menyucikan Kita Dan Kita Akan Dibawa Dalam Pertobatan Dan Tiap Hari Kita Akan Dibawa Dalam Kesadaran Kita Poin Yang Ketiga Menggetarkan Hati Sungguh Kemuliaan Membuat Jiwa Kami Ketakutan Luar Kelemahan Dirinya Kelemahan Bibirnya Kelemahan Apapun Dimiliki Saya Bisa Apa Tuhan Saya Tidak Bisa Berbicara Seperti Orang Orang Saya Itu Bicaranya Tung Tidak Lancar Jadi Kayak Tergagap Gagap Seperti Itu Tapi Tuhan Mengatakan Aku Yang Memilih Kamu Ya Saya Juga Dikasih Kuasa Oleh Firman Tuhan Dan Diamirkan Dari Barah Itu Dan Ditaruh Di Mulutnya Barah Api Firman Yang Kekal Itu Di Dalam Mulut Dia Dan Dia Kemudian Mengatakan Inilah Aku Utus Aku Dan Sebelumnya Celakalah Aku Menjadi Berani Mengatakan Ini Aku Utus Aku Itu Perubahan Di Dalam Kekudusan Tuhan Jadi Orang Orang Yang Mengabarkan Injil Orang Yang Dipakai Tuhan Itu Harus Dikuduskan Dulu Kalau Tidak Kudus Kita Mengutus Mereka Itu Mencemarkan Membuat Segala Suatu Rusak Luar Biasa Kenapa Karena Kalau Bukan Kekudusan Itu Pekerjaannya Akan Merusak Seperti Orang Valisi Al-Taurat Yang Raginya Sudah Merusak Sekali Mereka Menerima Kejahatan Menjadi Kebenaran Kenajisan Menjadi Kekudusan Jadi Yang Tidak Diperkenalkan Tidak Layak Menjadi Layak Binatang Binatang Yang Dijual Al-Taurat Orang Konvalisi Semua Yang Dibayat Al-Taurat Semua Itu Binatang Binatang Yang Sebenarnya Tidak Layak Tapi Karena Mereka Yang Melayakan Boleh Dijual Kalau Orang Lain Tidak Boleh Masuk Dibayat Al-Taurat Tapi Kalau Di Dalam Boleh Jadi Yang Menyemarkan Siapa Dirinya Hatinya Dan Tuhan Yesus Mengatakan Itu Dengan Jelas Sekali Kita Bersyukur Kita Masuk Di Sini Nah Di Dalam Keluaran Masa 15 Ini Kita Tahu Bahwa Poin Yang Pertama Adalah Diri Allah Yang Berbeda Dari Semuanya Hal Yang Yang Kedua Adalah Kekudusannya Yang Membedakan Dari Sekalian Yang Yang Ketiga Adalah Semua Orang Yang Mengerti Kekudusan Tuhan Itu Merasakan Kekuatan Yang Luar Biasa Kekuatan Bertemu Dengan Allah Kudus Itu Mengubah Seluruh Hidupnya Hadir Allah Itu Melahir Barukan Dia Kamu Harus Lahir Baru Kamu Harus Dilahirkan Kembali Yesus Mengatakan Tuhan Yesus Mengatakan Kepada Nicodemus Kamu Harus Lahir Kembali Dilahirkan Ulang Diciptakan Ulang Dan Tidak Diperbaiki Tidak Direnovasi Tidak Diservis Bukan Kamu Diganti Semuanya Dan Kamu Memiliki Roh Yang Baru Yang Kudus Dari Tuhan Itu Dinamakan Lahir Baru Lahir Di Dalam Roh Kudus Dilahirkan Oleh Roh Kudus Nyanyian Ini Adalah Nyanyian Yang Terus Menjadi Warisan Dan Sayangnya Gereja Kita Itu Sepanjang Zaman Ini Melupakan Pujian Ini Sebagai Pilar Bangsa Israel Itu Perayaan Perayaan Yang Ada Itu Menyanyikan Keluaran 15 ini Setiap Hari Perayaan Perayaan Pasca Jumat Agung Semua Itu Perayaan Perayaan Yang ada Itu Seperti Ekaristi Satu Ungkapan Tersyukur Ritual Semuanya Itu Pujian 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 Musa Menjadi Pilar Puji Pujian Seluruh Perayaan Yang Ada Jadi Nilainya Apa Adalah Meninggikan Meluhurkan Nilai Yang terluhur Dari Tuhan Yang paling Excellent Yang paling Bermutu Yang paling Tertinggi Diutamakan Adalah Kekudusan Tuhan The Holiness Of God Kekudusan Tuhan Dan kita Tahu Ini Ada Satu Bapak Gereja Puritan Namanya Jeremy Buruf Dia Hidup Sekitar Tahun 1599 Sampai 1646 Dia Mengatakan Begini The Holiness Of God Is The Height Of The Excellency Jadi Satu Satunya Yang Dibicarakan Malekat Yang Paling Awal Yang Dibicarakan Oleh Nabi Nabi Yang Paling Awal Dan Puji Pujian Paling Awal Yang Ada Di Surga Adalah Kudus 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 Tuhan Dan Ini Harus Diajarkan Dan Kita Harus Sering Mendengarkan Pengajaran Pengajaran Ini Dan Ini Sudah Jarang Sekali Diajarkan Padahal Pintu Awal Kita Mengenal Allah Adalah Mengenal Kekudusannya Tanpa Kekudusan Kita Tidak Bisa Mengerti Siapakah Allah Kita Tidak Bisa Melihat Allah Kita Tidak Bisa Mengenal Kehendaknya Nah Di Dalam Kekudusan Inilah Kita Tahu Apa Yang Tuhan Mau Kita Tahu Apa Yang Dikendaki Tuhan Sehingga Waktu Kita Tahu Dan Itu Bertentangan Dengan Seluruh Suara Yang Ada Baik Itu Moral Baik Itu Suara Sosial Baik Itu Suara Yang Ada Dalam Masyarakat Ataupun Yang Ada Dalam Pikiran Kita Kita Harus Memegang Yang Kudus Dari Allah Dan Kita Harus Mau Menjalani Ketaatan Dalam Kekudusan Tuhan Kenapa Kalau Kita Tidak Menjalani Itu Kita Akan Menjadi Cemar Dan Waktu Kita Menjalani Itu Kita Akan Dikuduskan Dalam Hidup Kita Diri Kita Dan Kita Tidak Akan Tercemar Dengan Sekeliling Kita Dan Itulah Kita Berjalan Di Dalam Kekudusan Tuhan Ya Ini Sangat Indah Sekali Dan Dikatakan Dengan Jelas Pada E13 Keluaran 15 E13 Dengan Kasih Setiamu Engkau Menuntun Umatmu Yang Telah Kotebus Dengan Kekuatanmu Engkau Memibinya Ketempat Kediamanmu Yang Kudus Jadi Kita Semua Ini Sedang Dibawa Alih Tuhan Kemana Jadi Ada Satu Buku Yang Ditulis Oleh Warren Jadi Kita Mengenal Kehendak Allah Nah Tapi Tidak Pernah Dibahas Tentang Kekudusan Allah Dalam Buku Itu Dan Itu Mengherankan Sekali Kenapa Karena Tanpa Kekudusan Tuhan Kita Tidak Tahu The Purpose Of Our Life The Purpose Driven Itu Yang Ditulis Itu Tidak Membahas Sama Sekali Tentang Kekudusan Tuhan Dan Saya Pernah Mengatakan Itu Kamu Tidak Akan Bisa Hanya Dengan Puasa 40 Hari Kamu Mengenal Tuhan Tidak Mungkin Agama Agama Ini Juga Melakukan Puasa Yang Sama Mereka Apa Bisa Mengenal Kekudusan Tuhan Mengenal Kendala Tidak Mungkin Karena Kita Melihat Alam Mengenal Kendala Itu Hanya Karena Kita Menerima Kekudusan Dan Kekudusan Itu Bisa Diterima Kalau Kekudusan Itu Membawa Kita Dalam Kelahiran Yang Baru Tanpa Kelahiran Baru Kita Tidak Bisa Melihat Itu Jadi Harus Melalui Ini Jadi Bukan Karena Kita Berpuasa Kita Mengenal Kendala Karena Melakukan Ini Kita Bisa Ini Bukan Bukan Itu Dan Buku Itu Ada Kelemahannya Tidak Membahas Yang Pertama Pintu Gerbang Kekudusan Tanpa Kekudusan Tidak Ada Orang Yang Kenal Apa Maksud Tuhan The Purpose Of Our Life Yang Dirancang Oleh Tuhan Yang Dibuat Oleh Tuhan Kita Tidak Akan Bisa Mengenal Walaupun Orang Bisa Tahu Semuanya Kita Harus Memberitahu Orang Itu Kenapa Karena Saya Sebagai Bapak Tuhan Wajib Memberitahu Apa Kelemahannya Dan Semuanya Orang Yang Diberitahu Marah Marah Dengan Saya Kenapa Bapak Kok Lebih Pintar Dari Rick Warren Bukan Bukan Ini Soal Afirman Tuhan Bukan Soal Saya Ini Soal Kekudusan Tuhan Kalau Itu Tidak Dituliskan Tidak Bisa Kamu Mau Buku 100 Buku Pun Orang Pinter Pendeta Tidak Akan Bisa Mengenal Tuhan Tidak Akan Apalagi Orang Mengandalkan Mujijat Mujijat Bisa Mengenal Tuhan Tidak Mungkin Tuhan Yesus Banyak Berbuat Mujijat Orang Menerima Mujijat Yang Memakan Roti Lima Roti Dua Ketul Ikan Dengan 5.000 Orang 4.000 Orang Berapa 10.000 Orang Apakah Kemudian Mereka Mengenal Tuhan Tuhan Marah Dengan Mereka Diusir Mereka Semuanya Kamu Cuman Mangunya Saya Mengisi Perutmu Mengisi Matamu Dengan Spektakular Seperti Enggak Yang Aku Gendek Engkau Menyikuti Aku Engkau Hidup Seperti Aku Di Dalam Kekudusanku Dan Siapa Mau Itu Orang Pada Semua Mengundurkan Termasuk Dia Berkata Kepada Siapa Murid Murid Kamu Juga Kalau Sama Pergilah Kamu Itu Awal Pelayanan Tuhan Isus Murid Murid Diusir Oleh Dia Kalau Saya Punya Jemaat Saya Berhak Ngomong Seperti Tuhan Isus Kalau Kamu Mencari Hanya Karena Kamu Aman Sejahtera Enak Hidup Jangan Ke Gereja Dimana Saya Pimpin Carilah Gereja Sana Usir Mereka Ia Harus Diusir Kalau Kamu Kerejanya Cari Itu Usir Mereka Seperti Tuhan Isus Dan Itu Kekudusan Tuhan Yang Mampu Menyuarakan Itu Kita Bersyukur Hari Ini Juga Di dalam Hosea Dibahas Tentang Kekudusan Tuhan Dan Kitab-kitab Yang Lain Di Dalam Perkawinan Dan Bagaimana Dia Membawa Pelacur Menjadi Istrinya Seperti Bangsa Israel Dan Itu Bukan Cerita Kayal Itu Betul Pelacur Yang Sangat Rusak Sekali Jadi Sudah Diambil Istri Punya Anak Melacur Lagi Sampai Tiga Kali Coba Bayangkan Dan Tuhan Mengatakan Hai Hosea Seperti Engkau Alami Aku Juga Mengalami Seperti Bangsa Israel Yang Tidak Mau Dikuduskan Dan Disitu Hosea Menulis Pasal 11 Sustra Ingin Tahu Coba Kita Lihat Hosea Pasal 11 Coba Kita Baca Ini Hosea Pasal 11 Ayat Yang Kesembilan Perhatikan Aku Tidak Melaksanakan Murkaku Yang Bernyala Nyala Itu Tidak Akan Membinasakan Efraim Kembali Sebab Aku Ini Allah Dan Bukan Manusia Jelas No One Like You Lord Tidak Ada Orang Seperti Engkau Siapapun Tidak Ada Seperti Tuhan Sebab Aku Ini Allah Dan Bukan Manusia Yang Kudus Di Tengah Tengah Mu Dan Aku Tidak Datang Untuk Menghanguskan Luar Biasa Jadi Kekudusan Tuhan Bagi Orang Orang Yang Melawan Tuhan Akan Dikatakan Disini Menghanguskan Membinasakan Tapi Bagi Kita Kekudusan Tuhan Itu Penuh Dengan Kemurahan Dia Menahan Murkanya Kalau Kita Bertopat Kita Mengenal Kekudusan Tuhan Dan Kita Kementar Luar Biasa Dan Kita Melihat Perbuatan Aceh Tuhan Yang Luar Biasa Itu Jadi Kita Bersyukur Hari Ini Dan Saya Pikir Kita Sudah Bisa Mengenal Empat Hal Penting Ini Jadi Yang Pertama Tidak Ada Alain Selain Daripada Tuhan Sendiri Dan Tidak Ada Makhluk Apapun Yang Bisa Mengerjakan Dan Bisa Memiliki Kekudusan Seperti Tuhan Nilai Yang Paling Yang Paling Yang Yang Tertinggi Yang Harus Kita Terus Suarakan Kekudusan Tuhan Jadi Gereja Tuhan Ada Gereja Yang Menyuarakan Kekudusan Tuhan Dalam Segala Hal Yang Kedua Adalah Apa Itu Kekudusan Tanpa Kekudusan Kita Tidak Bisa Melihat Tuhan Tidak Bisa Melihat Rencana Tuhan Tidak Bisa Melihat Ada Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dan Kita Harus Tahu Waktu Memberitakan Kasih Tuhan Kita Juga Memberitahukan Kekudusan Tuhan Kalau Kamu Tidak Menerima Kristus Dan Kamu Tidak Akan Dikuduskan Tidak Akan Menerima Pembenaran Itu Dan Tidak Menerima Keselamatan Tidak Ditebus Maka Kamu Akan Dihanguskan Kamu Akan Dibinasakan Dan Ini Adalah Satu Karya Tuhan Dalam Hidup Kita Jadi Gereja Tuhan Itu Suara Injil Kerajaan Ladi Dalam Murkanya Dan Ini Sama Tidak Boleh Kita Hanya Menyatakan Kasih Kasih Terus Kita Harus Menyatakan Allah Bisa Murka Allah Bisa Marah Allah Bisa Menghajar Kita Menghanguskan Dan Menghukum Kita Kalau Kita Tidak Menerima Kekudusan Dari Tuhan Tidak Menerima Jaminan Itu Dari Tuhan Dan Yang Ketiga Adalah Itu Berawal Dengan Kekudusan Itu Kita Menerima Satu Iman Yang Takut Akan Tuhan Bukan Ketakutan Tapi Hormat Kepada Tuhan Dan Kita Persyukur Luar Biasa Karena Diri Kita Yang Hina Ini Yang Sangat Bobrok Ini Itu Diterima Oleh Tuhan Dalam Kekudus Dan Kita Menerima Seluruh Warisan Kerajaan Surga Itu Di Dalam Kekudusan Kita Menerima Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang Kita Salurkan Kita Menerima Seluruh Hidup Yang Penuh Dengan Kesabaran Itu Dari Tuhan Kita Harus Lakukan Itu Dan Banyak Sekali Buah Rok Kudus Dan Karya Semua Kemuliaan Allah Dan Talenta Talenta Tuhan Semua Itu Kita Harus Nikmati Semuanya Dan Yang Terakhir Apa Kita Kan Melihat Seluruh Perbuatan Ajab Tuhan Adalah Untuk Menyatakan Kekudusannya Nah Ini Pasukan Daripada Mesir Itu Dan Juga Fir'aun Dibinasakan Disana Surah Tahu Itu Menyatakan Kekudusan Tuhan Dalam Murkanya Sedangkan Bangsa Israel Tuhan Menyatakan Kekudusannya Di Dalam Bukan Murka Di Dalam Kuasa Kesabarannya Kasihnya Kepada Mereka Jadi Melalui Laut Yang Sama Ada Dua Bangsa Yang Dipisahkan Oleh Tuhan Satu Bangsa Yang Dipilih Oleh Tuhan Dengan Kasih Setianya Dan Ada Satu Bangsa Yang Begitu Boprok Begitu Jahat Yang Akan Dimurkai Tuhan Dan Dimasukkan Dibenamkan Di Dalam Laut Itu Di Dalam Hukuman Itu Jadi Laut Itu Melambangkan Hukuman Tuhan Laut Melambangkan Tempat Dimana Orang Orang Akan Dibinasakan Tuhan Dalam Kitab Wahyu Itu Jelas Sekali Semua Yang Berkaitan Dengan Laut Itu Adalah Keluar Dari Laut Itu Tempat Kegelapan Tempat Kejahatan Dan Disitulah Tuhan Akan Menghanguskan Membinasakan Mereka Jadi Kita Belajar Di Satu Sisi Ada Admiration Ada Satu Pengaguman Satu Gemet Hati Kita Akan Perbuatan Allah Yang Membawa Kita Memiliki Kemurahan Kasih Setia Tuhan Tapi Di Sisi Yang Lain Yang Bukan Seperti Kita Orang Orang Jahat Itu Menerima Kekudusan Tuhan Bukan Untuk Admiration Tetapi Untuk Menerima Murkanya Menerima Kebinasaannya Kecelakaannya Dan Mereka Dihancurkan Tuhan Semuanya Jadi Hal Yang Positif Kita Menerima Kekudusannya Dan Hal Yang Negatif Orang Orang Jahat Itu Menerima Dan Keluar Dari Mana Hati Yang Kudus Hati Yang Kudus Keluar Kasih Yang Setia Yang Tak Terhingga Itu Dan Keluar Murka Allah Yang Menghakimi Mengadili Kebenaran Dan Keadilan Tuhan Itu Berjalan Bersama Kita Bersyukur Hadi Kita Masuk Dalam Doa Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Sungguh Mendengarkan Dan Begitu Banyak Hal Dalam Hidup Kami Kami Yang Mendinggalkan Kekudusan Tuhan Tuhan Kami Bersyukur Jika Hari Ini Tuhan Terus Ingatkan Dan Kami Sudah Dikuduskan Karena Kekudusan Bukan Berasal Dari Luar Kenajisan Bukan Berasal Dari Luar Tetapi Berasal Dari Dalam Hati Kami Jika Jika Hati Kami Najis Kami Masih Bisa Dikuduskan Dan Tuhan Jamin Itu Dan Tuhan Jamin Bahwa Jika Hati Kami Dikuduskan Kita Tidak Mungkin Hati Kami Dinajiskan Karena Di Dalam Hati Kami Ada Firman Mu Yang Kekal Ada Meterai Darah Kristus Dan Ada Roh Kudus Yang Tinggal Dalam Seluruh Hidup Kami Dan Inilah Yang Menjamin Kami Bahwa Kami Tidak Akan Dimurkai Tuhan Tidak Akan Dikutuk Dilakna Tuhan Tidak Akan Dibumi Hanguskan Tidak Dibinasakan Oleh Tuhan Tetapi Kami Dipelihara Kami Dikasih Kami Diberikan Kemurahan Kami Mendapatkan Seluruh Jaminan Janji Tuhan Kepada Bangsa Israel Kepada Kami Semuanya Dan Bangsa Bangsa akan Berduyun Menerima Injil Tuhan Menerima Kristus Sebagai Kabar Yang Baik Yang Penuh Dengan Sukacita Bawalah Hati Kami Tuhan Supaya Kami Terus Memelihara Kekudusan Mu Ini Dan Membawa Hidup Kami Untuk Memancarkan Kemuliaan Mu Di Dalam Kekudusan Mu Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Doa Kami Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amin